Ada pun jumlah keseluruhan pengungsi sudah kita hitung. Syederalun sebanyak 184 pengungsi etnis muslim Rohingya kembali mendarat di Aceh Besar. Kali ini mereka tiba di Pantai Kuala Gigeng Lamga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 8 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Parat. Pengungsi etnis Rohingya yang tiba di Aceh Besar tersebut berjumlah 184 orang. Seratusan orang pengungsi etnis Rohingya itu terdiri dari 69 laki-laki, 75 perempuan dewasa, dan 40 anak-anak. Setelah dilakukan pendataan, mereka langsung dievakuasi ke tempat pengungsian unit pelaksana teknis daerah Dinasosial Aceh di Ladong Aceh Besar. Menurut Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli, pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal terhadap 184 orang. Katanya secara umum dalam kondisi sehat, yang memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Puskesmas untuk penanganan kesehatan selanjutnya. Sebenarnya 184 orang, dengan rincian laki-laki dewasa 69 orang, wanita dewasa 75 orang, kemudian anak-anak 40 orang, dengan rincian anak laki-laki 22 orang, dan perempuan sebanyak 18 orang. Pak, apakah ada kapal lain, Pak, infonya, Pak, yang akan mendarat juga? Untuk sementara ini, kami belum dapat info, karena hasil pendeteksian kita tidak mendeteksi kapal lainnya, Pak. Jadi, seperti ini juga, tadi terdampar ini memang tidak terdeteksi sama sekali. Ada informasi dari masyarakat, kita langsung berkoordinasi dan sama-sama ke PKP yang di lokasi sekarang ini. Kembali kemana ini, Pak? Jadi, rencana untuk pengungsi ini, kami sudah koordinasi sama BTPD AC Besar, sama Imigrasi, kemudian ada Dina Sosial, kemudian ada IOM dan WNACR, dan stakeholder terkait, TNI. Jadi, sore ini, pengungsi ini akan kami geser ke pengungsian di UPTD Dina Sosial di Ladong. Jadi, bersama rekannya yang lain. Itu langkah yang pertama, selanjutnya akan didatakan kembali oleh pihak imigrasi, kemudian untuk pelayanan kesehatan, maupun lain-lainnya, akan diurusi oleh IOM, maupun UNHCR, dan Dina Sosial. Kalau untuk kondisi mereka seperti apa, Pak? Kondisi, Alhamdulillah, seperti kita lihat bersama, pada umumnya, tehat. Tapi, di antara perempuan dewasa ini, ada satu orang yang hamil. Dan ada empat orang, kalau nggak salah tadi, yang sakit. Kami sudah koordinasi dengan dokter Kuskesmas, akan datang kemari untuk ngecek kesehatan awal dari kondisi ini. Terutama yang sakit. Sudah, kami sudah koordinasi. Jadi, untuk makan maupun pelayanan kesehatan. Dari Banda Aceh, Henry, SerampiNews.com